Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku akan membuat bolu kukus pop es Disini aku membuatnya hanya menggunakan telur satu Tanpa mixer dan juga untuk takaran bahannya Aku menggunakan sendok makan Nah seperti apa proses pembuatannya? Simak terus video berikutnya Untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap Bagi yang kurang jelas silahkan cek di kolom deskripsi Nah untuk bahannya Jadi disini aku menggunakan tepung terigu yang berusedang ya Lalu ovalet kalian bisa ganti SP atau TBM Kemudian ada susu UHT Lalu minyak sayur Gula pasir Telur juga pop es Disini aku menggunakan yang rasa jambu merah atau guava ya Setelah itu akan aku Kocok untuk telur, gula pasir, serta SP Nah disini Karena hanya satu putir telur Aku menggunakan secara manual saja kocokannya Kalau kalian tidak mau repot Boleh juga menggunakan mixer ya Lalu tambahkan dengan ovalet atau SP Ataupun TBM itu sama fungsinya Dan untuk gula pasirnya Memasukkannya sedikit demi sedikit Nah waktunya kurang lebih Karena ini manual Jadi 5 sampai 7 menit Tapi cepat kok Karena ini hanya satu putir telur Hingga putih, kental dan berjejak Terima kasih telah menonton! Nah sampai seperti ini ya Jadi putih, kental dan berjejak Kemudian Masukkan untuk tepung terigu Lalu aduk hingga tercampur rata Untuk memasukkannya juga Sedikit demi sedikit saja Nah kalian juga bisa ya Kalau mau buat banyak Tinggal kalikan saja Takaran bahan-bahannya Kemudian Masukkan juga untuk Susu UHT Disini 1 sendok makan saja Lalu juga Minyak sayur Ini aku menggunakan Minyak kelapa ya Lalu aduk hingga tercampur rata Dan terakhir nanti Akan aku masukkan Untuk pop esnya Untuk pop esnya sendiri Kalian bisa menggunakan Rasa apa saja ya Nah nanti Untuk hasil dari bolunya ini Karena kita menggunakan Rasa guava Jadi Merah muda gitu ya Kalau kalian Misalkan kurang warnanya Kurang menyal Kurang nyata Kalian bisa tambahkan Dengan Pewarna makanan Tapi karena ini sudah Nyata Menjadi pink muda Lalu sudah cukup Kemudian aku Siapkan Cetakan Putu ayu ya Kue putu ayu Yang sudah aku olesi Dengan minyak sayur Lalu masukkan Untuk adonannya Kurang lebih 1,5 sendok makan Jangan terlalu penuh Karena nanti akan mengembang Untuk Bolu kukusnya Jadi untuk Satu resep Yang aku bagikan ini Menjadi 8 Buah Bolu Pop es Kalau kalian ingin Buat banyak Sekali lagi Tinggal kalikan saja Jumlah Takaran bahannya Jangan lupa Disini Untuk pengukusnya Sudah harus kalian Nyalakan Dan pastikan Untuk airnya Sudah mendidih ya Supaya Nanti Bolunya ini Tidak bantat Nah Kalau sudah Lalu siap Untuk kita kukus Nah disini Kukus selama 20 menit Dengan menggunakan Api yang kecil Lalu Tutup Pancinya Berikan ala serbet Agar Wap Airnya itu Tidak menetes Di bolu Karena kalau Menetes di bolu Nanti bolu kalian Akan bergelombang Dan pastikan juga Apinya Jangan Kebesaran ya Supaya Nanti Untuk bolunya ini Tidak merekah Setelah 20 menit Angkat Dan biarkan Dingin terlebih dahulu Karena Kalau masih panas Itu susah ya Dikeluarkan dari Cetakan Jadi Tunggu Dingin terlebih dahulu Sampai jumpa Nah kalau Sudah dingin Itu mudah Dikeluarkan dari Cetakan Seperti ini Supaya Tidak Polos Di bagian Atasnya Akan aku Celupkan Ke Coklat Yang sudah Aku lelehkan Jadi Coklatnya ini Ditim aja ya Coklat Blok Ditim Kemudian Celupkan Bagian Atasnya Jangan Sampai Terlalu Kedalam ya Untuk Mencelupkannya Jadi hanya Di bagian Permukaan Atasnya Saja Lalu Biarkan Lalu biarkan Hingga Mengeras Terlebih dahulu Untuk Coklatnya Nah ini Sudah Semua Lalu akan Aku biarkan Hingga Mengeras Terlebih dahulu Nah kalau sudah Coklatnya Mengeras Di atasnya Akan aku Hias kembali Dengan Menggunakan Coklat Putih Yang aku Tim Atau Bisa juga Kalian Kasih Hiasan Buttercream Kalau Tidak ada Coklat Putih Semprotkan Saja Di bagian Atasnya Supaya Ada Motifnya Atau Kalian Mau Polos Aja Juga Boleh Tidak Apa-apa Nah seperti Ini Hasil Akhirnya Atau Kalian Juga Bisa Taburi Dengan Menggunakan Sprinkle Warna Warni Dan Ini Hasilnya Bolu Pop Es Yang Sangat Simple Dan Juga Praktis Hanya Butuh Satu Butir Telor Tanpa Mixer Dan Juga Takaran Sendok Makan Oke Untuk Kalian Yang Penasaran Dengan Teksturnya Akan Aku Perlihatkan Tekstur Daripada Bolu Yang Aku Buat Ini Dan Untuk Teksturnya Sangat Lembut Kalian Wajib Mencobanya Menu Simple Dari Aku Terima Kasih Untuk Sahabatku Semua Yang Sudah Menyaksikan Video Video Aku Sambil Bertemu Kembali Di Resep Aku Yang Akan Datang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye